Usai gelaran pemilihan legislatif 2024, DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara mengadakan pendidikan politik bagi kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD terpilih kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Tenggara. Acara ini dinilai penting bagi jalannya peran anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang akan menyeluruhkan aspirasi serta memberikan solusi dari setiap permasalahan rakyat di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 66 orang anggota DPRD dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti jalannya acara pendidikan politik yang digelar pertama kali Usai Pilek 2024 lalu. Dalam acara ini Ketua DPP Partai Nasdem bidang media dan komunikasi publik sekaligus anggota DPR RI terpilih dari fraksi Partai Nasdem periode 2024-2029 Charles Mekiansyah dan Ketua DPP Partai Nasdem bidang kaderisasi dan pendidikan politik Nining Indra Saleh memberikan sejumlah pengarahan serta wawasan politik yang esensial bagi kader Partai Nasdem yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi hingga kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah pemantapan fungsi dan peran serta representasi dari wakil rakyat hingga bagaimana kiat memenangkan hati rakyat menjadi materi utama yang diberikan kepada anggota DPRD Partai Nasdem di Sulawesi Tenggara. Pendidikan politik ini dinilai penting untuk menunjang kinerja dan kualitas dari para wakil rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Ketua DPP Nasdem Sultra yang juga mantan Gubernur Sultra selama dua periode, Ali Mazi, mengatakan bahwa acara ini dilakukan sebagai bagian tanggung jawab Partai Nasdem atas amanah yang diberikan rakyat Sultra. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawit Taslim bersama jajaran. Maka mereka kita harus berikan pengetahuan, maka kita lakukan pendidikan politik bagi mereka-mereka yang sudah terpilih sebagai anggota DPR, baik DPR Kabupaten Kota maupun DPR Provinsi termasuk saya juga, karena tanpa kita memiliki pendidikan politik yang baik, bagaimana kita membuat aspirasi. Kan kita ini terpilih karena janji kita kepada rakyat, janji kepada masyarakat. Kalau daerah memaju, maka pilihlah Nasdem. Nah sehingga ini kita harus bertanggung jawabkan kepada masyarakat. Ini amanah masyarakat, saya ingat tadi apa disampaikan Ibu Nining, kita harus punya rumah aspirasi di sini. Rumah aspirasi khusus untuk Partai Nasdem. Dan kita akan buat kantong-kantong Nasdem di semua kabupaten dan kota, setiap kecamatan, setiap kelurahan dan setiap desa. Sejumlah persiapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Tengah untuk melaksanakan debat perdana kepala daerah pada 16 Oktober mendatang di kantor Metro TV Jakarta Barat. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Riz Fireno, mengatakan, biaknya telah menghubungi semua license officer atau LO pasangan calon kepala daerah untuk melaksanakan debat perdana di Metro TV Jakarta. Hal tersebut telah disetujui oleh semua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Tengah. Di antaranya Paslon Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto Hambwako, Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri, serta Anwar Hafid dan Reni Alamad Gido. Ketua KPU Sulteng, Riz Fireno, mengimbau kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk memaparkan visi misi guna membangun Sulawesi Tengah ke depan, serta sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Himbawan bagi untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, silakan memaparkan visi misi untuk membangun Sulawesi Tengah ke depan, dan Sulawesi Tengah ini sebagai penyangga IKN ke depannya nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.